Halo guys, jadi balik lagi gue mau bahas di video ini tentang Playtree by Evosverse, salah satu platform keren yang menghubungkan kita para gamers dengan dunia NFT, Play2Earn, ataupun sambil mau cari cuan, crypto, dan segala macam ya. Nah disini gue mau bahas kemarin buat kalian yang merangkali sudah mampir dan sudah belajar sedikit tentang dunia NFT, nah disini kita untuk Play2Earn games, misalkan adalah Titan Arena sebagai salah satu contohnya, itu kita harus beli ataupun sewa untuk beberapa hero nya ya. Kita memang dikasih hero gratis, tapi untuk hero-hero yang mungkin yang rarity nya lebih bagus ya, itu kita harus beli ataupun sewa dulu. Nah jadi tapi gimana nih, kalau kita gak mau bermodalkan atau kita gak mau top up top up ya, nah itu tenang aja kita bisa dapatkan hero-hero ini secara gratis di Playtree. Nah caranya cukup mudah ya, jadi kita tinggal masuk ke discover yang ini, nah disini kita tinggal beresin blockchain game quest nya yang ini ya, nah kalian tinggal masuk ke situ, lalu disini ada pilihannya misalkan Titan Arena. Nah tinggal di klik aja, dan disini kalau misalkan kalian belum connect wallet nya, pasti disuruh untuk connect wallet kalian dulu, misalkan connect ke metamask wallet nya. Nah setelah connect, baru kalian bisa masuk dan tampilannya bakal seperti ini kira-kira. Nah disini ada quest-quest yang bisa kita selesaikan ya, untuk mendapatkan experience dan poin juga nih, untuk Titan Arena nya. Ada yang hanya disuruh connect aja, wallet nya, ada yang disuruh nonton. Nah nonton ini yang mana nih, nah nanti ada di fitur learn ya. Jadi buat kalian yang masih bingung, Titan Arena seperti apa, gamenya, nah masuk ke fitur learn. Nah disini kita bisa belajar juga tentang Titan Arena. Nah masuk ke sini ya. Disini tersedia ada 5 video, pengenalan Titan Arena, crypto nya seperti apa, tips and tricks one nya, asset dan ranking reward nya juga. Disini kita dapet play 3 point dan experience, yang play 3 point nya kemarin bisa dimasukin jadi undian ya, bisa dapet skin mobile legend dan lain-lain juga. Nah untuk balik lagi ke quest si blockchain nya, atau yang Titan Arena nya. Nah disini kita ada quest-quest nya, tinggal diselesaikan ya. Nah disini poin yang Titan Arena ini nanti kalau kita udah kumpulkan, sampai 2000 poin yang ini. Itu kita bisa beli hero ya. Nah itu yang salah satu menarik, dan juga ada hadiah-hadiah lainnya juga. Nah ini ada juga quest daily ya, menangin satu game aja per hari, gampang ya. Lalu ada bundle quest nya juga, jadi ini kalian bisa cek sendiri. Dapetin poin-poin nya, dan disini poinnya bisa kita belanjakan di fitur rewards. Nah kita tinggal klik disini, masuk ke blockchain games nih. Kalau kemarin play 3 rewards ini, play 3 point yang bisa kita gunakan untuk undian skin ya. Misalkan mobile legend, pubg, atau free fire. Nah untuk yang sekarang, kita masuk ke blockchain games. Masuk ke Titan Arena. Nah ini poin yang tadi, Titan Arena nya bisa dipakai untuk belanja nih. Nah kita butuh 2000 seperti yang gue bilang tadi, untuk belanja satu hero. Nah bisa juga, kalau gak mau nyampe 2000, atau barangkali hanya punya 500, nah bisa dibelanjain yang lain nih. Ini currency-curensi di dalam Titan Arena ya. Nah jadi tunggu apa lagi? Jadi kalian langsung coba aja, barangkali mau cari cuan, sekalian main juga dari Titan Arena. Nah ini gak usah modal juga, tinggal mampir ke play 3. Tinggal beresin quest nya sambil main, kita bisa beli hero nya secara gratis. Terima kasih telah menonton!